kita pahami hadir menawak da'wah Nabi SAW tak selalu bicara ayat hadis Nabi itu da'wah kepada Syirina Bilal bin Rabah Nabi lewat dilihat seorang hamba sahaya hitam rambut keriting berkeringat dia mengisar gandum jangankan dunia harta benda kekayaan dirinya pun bukan milik dia waktu itu Bilal dia seorang budak belian hamba sahaya kemudian Rasulullah SAW manusia yang paling indah wajahnya sempurna hadir mulia datang menghampiri Bilal dikatakan wajah saudaraku aku lihat kau begitu lelah duduklah sebentar apa yang Nabi buat membantu Syirina Bilal bin Rabah mengisar gandum Nabi lepas baju kena jubahnya gamisnya lalu Nabi bekerja Bilal dulu di bawah pohon kurma tertidur Pak saking capek terjaga dia dari tidurnya Rasulullah telah pergi dan semua telah dibersihkan sampah-sampah yang dibersihkan apa kenapa Nabi membantu Syirina Bilal Nabi ingin berdakwah kepada Bilal di dakwah ini enggak perlu harus bicara dalil Pak orang yang paling bodoh di dunia bisa dakwah sedi Bangladesh jumpa satu orang buta tuli dan bisu sejak lahir ada di sini Pak ada yang lebih dibawah itu apa dia buta tuli bisu sejak lihat dan dia telah banyak menjadi asma pilih orang dia jadi da'i dengan bahasa-bahasa isyaratnya ini kerja Allah Allah yang mereka faham memang perlu ilmu tapi tak perlu harus tinggi-tinggi dulu ilmu Pak enggak perlu harus hafal Quran dulu baru boleh berdakwah saya tanya orang kamu enggak ada ilmu yang berdakwah berapa kitab yang harus saya baca boleh saya berdakwah mana batasannya ada gak standarnya Pak ada ulama di sini coba kasih tahu saya berapa kitab yang harus dibaca oleh jamaah ini supaya boleh berdakwah satu kalimah saja mesti kalimah ini disampaikan kepada orang ini amanah dakwah ini adalah amal keseluruhan pakaian ini mesti berdakwah ini ibu-ibu jalan ke mall kan dengan hijabnya dengan syarikatnya ada satu orang pakai seksi dia cantik banget dia Masya Allah dapat hidayah dia sebab itu kita enggak tahu siapa yang dapat didegara-gara pakai kita nanti di akhir Allah lihat kan hei panggil ini orang dapat didegara-gara kamu di mall jalan pakai hijab selamat menikmati emas sebesar debu enggak ada harganya berlian sebesar debu enggak ada harganya tapi iman sebesar debu Allah hargai dengan syurga yang luasnya 10 kali lipat dunia hebatnya tapi kita jangan doa minta iman sebesar debu minta iman sebesar-besarnya ya maka Nabi ajarkan kita amalan supaya iman kita terus meningkat 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 ya Zidwaya 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 Zid dalam sebuah hadis Nabi sabdakan jadidu iman aku hafal nih hadis bagus hadis ini Coba ikuti semua jadidu iman aku perbaharui iman kalian tingkatkan iman kalian keifan nujadidu imanan air Rasulullah bagaimana cara memperbaharui iman kami ya Rasulullah maka Nabi jawab aksiru min kawli la ilaha illallah banyak-banyaklah kalian mengucapkan kalimah la ilaha illallah itu kalimat yang pertama tadi la ilaha illallah ini hadrimulia kalau disederhanakan jadi bahasa Indonesia itu Allah kuasa makhluk tak kuasa itu Allah kuasa makhluk tak kuasa itu intisari kalimah la ilaha illallah nah maka mulai hari ini kalimahnya banyak-banyak dakwah kata ulama maksud hadis ini kalau kita sendirian mikirkan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ini alat bantu Pak tapi kalau nggak mau pakai ini pakai jalan-jalan saya la ilaha illallah la ilaha illallah coba cahaya satu kitab Tauhid nanti sebelum Allah ta'ala kunci itu neraka log neraka hadir sekalian Allah berita malaikat cari orang yang pernah menyebut nama aku satu kali kata malaikat habis Ya Allah sudah nggak ada kafir semuanya kata Allah ada satu orang dia pernah mengucapkan ya hanan ya manan cari dia dia pernah mengucapkan Allah ini maha baik Pak seorang pemabuk tinggal di sebuah pulau dia mabuk dia mau menyembah berhala dia nggak salah omong dia bilang ya Rabbi langsung Allah jawab sebelah baik ya Abdi mabuk nggak sadar kita kadang-kadang jahat Pak gampang saja melebel orang kafir nanti kafir nanti kafir maka sebelum hadir film ini usai sebelum orang mati kita nggak boleh katakan kau kafir-kafir-kafir tercuali orang yang telah terbukti kekafirannya hari ini ada orang non-muslim dia belum masuk Islam kenapa dia belum masuk Islam karena kita belum dakwahi dia bamba kalau dia mati sebelum Islam dia mati dalam keadaan seperti itu yang zalim bukan Allah yang zalim orang Islam hadir sekatnya kita yang zalim buktinya ada puluhan tahun hidup dunia saya tanya siapa yang sudah Islam ke sembilan orang nggak ada yang angkat tangan ngapain kita seumur hidup kita duit cari duit 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 Coba mulai hari ini siapa yang harus saya doakan hari ini tulis namanya teman non-muslim satu kantor satu sekolah datangnya dia rayu dia bawa dia buah haja dia kenalkan Islam kepada dia perlihatkan keindahan Islam kepada dia supaya hati dia terpincut ingin masuk Islam Iya kita pahami hadir menauk dakwah Nabi SAW tak selalu bicara ayat hadis Nabi itu dakwah kepada Syirina Bilal bin Rabah dari la'an Nabi lewat dilihat seorang hamba sahaya hitam rambut keriting berkeringat dia mengisar gandum jangankan dunia harta benda kekayaan dirinya pun bukan milik dia waktu itu Bilal dia seorang budak belian hamba sahaya kemudian Rasulullah SAW manusia yang paling indah wajahnya sempurna hadir mulia datang menghampiri Bilal dikatakan Wai saudaraku aku lihat kau begitu lelah duduklah sebentar apa yang Nabi buat membantu Syirina Bilal bin Rabah dari la'an mengisar gandum Nabi lepas baju kena jubahnya gamisnya lalu Nabi bekerja Bilal dulu di bawah pohon kurma tertidur Pak saking capek terjaga dia dari tidurnya Rasulullah telah pergi dan semua telah dibersihkan sampah-sampah yang dibersihkan apa kenapa Nabi membantu Syirina Bilal Nabi ingin berdakwah di bawah kemudian tidak perlu harus bicara dalil Pak orang yang paling bodoh di dunia bisa dakwah di bangladesh dua tahun lalu jumpa satu orang buta tuli dan bisu sejak lahir ada di sini Pak ada yang lebih di bawah itu nggak Pak dia buta tuli bisu sejak lahir dan dia telah banyak menjadi aswabida orang dia jadi da'i dengan bahasa-bahasa isyaratnya ini kerja Allah Allah yang berikan faham ya Pak memang perlu ilmu tapi tak perlu harus tinggi-tinggi dulu ilmu Pak nggak perlu harus hafal Qur'an dulu baru boleh berdakwah saya tanya orang kamu nggak ada ilmu yang berdakwah berapa kitab yang harus saya baca boleh saya berdakwah mana batasannya ada nggak standarnya Pak ada ulama di sini Coba kasih tahu saya berapa kitab yang harus dibaca oleh jamaah ini supaya boleh berdakwah satu kalimah saja Ashadu Allah ilaha illallahu Ashadu anna Muhammad Rasulullah mesti kelima ini disampaikan kepada orang ini amanah jadi hadir rahmatullah ta'ala dakwah ini adalah amal keseluruhan pakaian ini bisa berdakwah ibu-ibu jalan ke mall kan dengan hijabnya dengan syarikat ada satu orang pakai seksi dulu cantik banget ya Masya Allah dapat hidayah di asbab itu kita nggak tahu siapa yang dapat hidayah gara-gara bagian kita nanti dia akhir Allah lihat kan hei panggil ini orang dapat hidayah gara-gara lihat kamu di mall jalan pakai hijab Allah kuburih dia di asbab kamu pahala yang mengalir kita semua berapa status yang kita buat tentang dakwah dibaca orang kita nggak tahu tapi di akharat Allah perlihatkan siapa-siapa yang tersentuh hatinya asbab kita mungkin melihat tulisan kita mungkin mendengar suara kita mungkin melihat tampilan wajah kita pakaian kita melihat rumah kita melihat kendaraan kita dapat hidayah maharasallahu alhamdulillah berdoa gitu Pak hadir yang mulia maka bapak-bapak semua coba fikirkan apa yang harus saya buat dalam ada adab-adab dakwah saya ajarkan nanti mudah kalau masalah teknik berdakwah saya pikir saya ekspert disini karena saya sudah kurang lebih 18 tahun buat amalan ini ada caranya ada padanya ada kalau datang kepada anak pang anak metal bagaimana cara dakwahnya nah ketemu banci-banci bencong-bencong yang gimana langsung mereka ada cara ya Pak Terima kasih telah menonton!